Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Lubuklinggau mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kosmetik dan juga obat yang tidak memiliki izin edar. Sebab yang tidak memiliki izin edar dari Bepom tidak terjamin keamanan dan kualitas produknya. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Bepom Lubuklinggau yang menyitar ribuan peaches dari 196 jenis kosmetik ilegal dan berbahaya dari pasaran. Namun saat ini masyarakat bisa mengecek sendiri nomor izin pada tiap produk melalui aplikasi Cek Bepom yang disediakan Bepom untuk pengguna telepon genggam Android yang berguna untuk memastikan keberadaan produk kosmetik aman dan tidak membahayakan penggunanya. Lewat aplikasi tersebut masyarakat bisa mengetahui tahun produk tersebut didaftarkan ke Bepom, tempat produk tersebut dibuat, dan khusus obat bisa diketahui jenis dan golongan obat. Tidak hanya untuk obat, aplikasi itu juga bisa untuk mengecek nomor izin edar terhadap kosmetik dan juga makanan. Abdil mengingatkan agar masyarakat cermat saat membeli, memilih dan menggunakan kosmetik ataupun obat serta tidak mudah percaya saat diberi obat secara cuma-cuma oleh orang lain tanpa resep dokter. Menunya ini, ini ada pilihan nomor registrasi, nama produk, atau nama produsen. Kalau yang nomor registrasi, misalnya kita lihat dia menuliskan nomor registrasi. Kita ini tahu nomor registrasinya itu palsu, atau memang benar punyanya ini. Nanti kita masukkan, akan keluar data. Apakah nanti data yang keluar menyebutkan merek produk, jenis kemasan, produsennya, kalau dia impor, importernya sesuai dengan yang tertulis di kemasan.